Hahaha Oh, dari kelima Sultan Abang Bones belum betul ya 3, 2, 1 Halo, sobat unboxing semua Balik lagi di podcast unboxing Dan kali ini podcast unboxing istimewa banget Karena kita ada di Yogyakarta Tapi bukan cuma Yogyakartanya nih yang seru Kita hari ini juga akan meng-unboxing Gagasan, pemikiran, ide-ide Dari Putri kelima Sultan Abang Kubona 10 Siapa lagi kalau bukan Gusti Kanjeng Ratu Pedoro Sudah ada di samping saya lah Halo, Gusti Pendoro Kabar baik hari ini? Baik pastinya Aduh, senek banget Jujur aja sebenernya aku deg-degan dan overthinkingnya tuh berhari-hari Aku harus gimana nih? Tapi super-duper luar biasa Aku dapet kesempatan yang Aduh ini istimewa banget sih, bener-bener istimewa Nah, sama mungkin kayak sobat unboxing-unboxing yang lain Sobat unboxing yang lain yang nonton podcast unboxing kali ini Pasti semuanya kayak punya asumsi-asumsi Terus kayak, wah kayaknya kalau Putri Keraton Gusti Kanjeng Ratu Ini pasti hidup di Keraton tuh begini, begitu, begini, begitu Nah, kita awali dari situ dulu ya Kita kan punya asumsi nih Tapi ada gak pertanyaan-pertanyaan lucu yang kemudian ditanyakan ke Gusti Pendoro Yang sebenarnya gak gitu-gitu amat sih Kalau sebagai seorang Putri Keraton, silahkan Kalau ketemu anak kecil Misalnya anak-anak TK, SD gitu Pertanyaannya adalah Mahkotanya mana gitu ya Tiaranya mana gitu ya Ya, itu budaya asing kan, budaya kita ya Jadi, itu pertanyaan yang pertama Dan memang yang kedua Kalau memang ketemu sama mungkin Yang sudah dewasa gitu ya Pertanyaannya adalah Gusti minum jamut sama luluran kah tiap hari gitu ya Kayak kita punya waktunya gitu kan Jadi ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering terlontarkan Oke, oke Yang sebenarnya yang pasti gak luluran tiap hari Karena waktunya padat sekali ya Kalau sempat juga paling juan setahun Cuman dua, tiga kali ya Dan gak ada waktunya Gak ada waktu ya Dan membedakan Putri Keraton dengan yang bukan Putri Keraton Itu bukan dari tiaranya Tapi dari apa nih Gusti Pendoro? Ya, jadi Kalau di budaya Jawa terutama di Keraton sendiri Itu karena kami kan tetap menggunakan pakaian Jawa Sehingga sebenarnya ada di pakaian kita yang kita pakai Jadi jenis bahan yang kita pakai Lalu motif kain jari atau motif batik kain jari ini Yang itu menyuarakan status kami Jadi bukan di perhiasan yang mewah Bukan di tiara Bukan di segeri kekayaan Tetapi memang semua kita adalah sama Hanya saja motifnya yang akan menyuarakan kita siapa Jadi kayak Pak Mali untuk kami Dari Keraton itu mengatakan Salam kenal, saya Putri Kelima dari Raja Saya seorang putri loh gitu Itu tidak terlontarkan Jadi kita orang harus melahami Bahwa pakaian apa digunakan oleh siapa Nah itu nih Kalau mau tahu lebih banyak Batik-batik apa atau corak-corak apa aja Langsung klik aja di Google Yang bisa dipakai sama Bendoro Atau keluarga kerajaan itu apa aja Ayo klik belajar lagi soal batik ya Gusti Iya Oke Nah ini sempat viral juga di media sosial Rame banget Dimana-mana cerita tentang Gusti Bendoro yang naik becak Iya Nah ini tuh kayak Wow gitu Ini satu sisi ini Represent sebuah nilai-nilai kesedaraan yang luar biasa Tapi sebelum kita gali value dibalik itu Sebenernya itu kejadiannya gimana sih Gusti? Sebenernya naik becak itu Saya rasa bukan Saya juga kaget Begitu terlalu banyak orang yang Menceritakan begitu Besarnya gitu ya ternyata Karena Pertama Itu adalah car free day Maleboro Jadi kendaraan tidak boleh ada disana Dan waktu itu Saya menghadiri acara Di kantor DPRD Nah sehingga pada waktu saya datang Itu saya harus motor agak jauh Terus Memang tidak bisa mobil ini parkir Atau masuk langsung ke DPRD Jadi hanya di gangnya saja Terus kita harus jalan Nah karena itu lama Saya bilang udah gak usah ditungguin Pulang aja Nanti kalau ini saya telpon untuk Jemput saya Nah terus saya pikir ambil jalan Saya Ah lihat-lihat dulu deh Suasana car free day Di Maleboro Seperti apa Karena itu kan awal-awal car free day ya Di Maleboro Terus saya lihat Oh sambil jalan Menikmati Saya beli Makan siang buat anak saya Makan saya bawa plastik Disitu Terus saya udah mau deket Udah sampai Agak ujung Saya mau telpon ke rumah Saya bilang Kalau mau dijemputkan rumah Tinggal lurus ya Tapi Kalau dia mobil harus kesini Saya kalkulasi nih Oh ya malah gak nyampe 10 menitan lagi Ah udahlah pake becak aja Lebih cepet Maling cuma 2 menit Dan nyampe rumah Daripada saya harus nunggu Saya udah capek Jadi secara efisien Saya bilang Yaudah Neng beca Beca ada yang deket Yaudah saya ini Langsung pak Anterin kesana Ayo ayo Nunggu Itu menarik sekali ya Padahal kan kalau kita Mungkin Orang akan banyak berpikir Dan kenapa Mungkin video ini juga viral gitu ya Jangan-jangan nih keluarga kerato nih Anti nih sama Atau alergi sama kendaraan umum Misalnya kan kayak gitu Masa sih kan kayak gitu Tapi mungkin Kalau kita gali value Di balik itu Saya kira juga ada Apa value kesederhanaan Dan lain sebagainya ya Dan mungkin Gusti Bendora juga bisa cerita Kita semua nih Kesempatan boxing semua Terkait dengan Sebenarnya nilai-nilai Kesederhanaan yang Ditanamkan Sebagai bagian dari Budaya Jawa Dan juga bagian dari Budaya keraton Itu sendiri seperti apa sih Jadi bukan Jadi bukan kesederhanaan ya Tapi lebih kepada value Efisiensi Efisiensi Dan contohnya seperti ini Kayak tadi yang saya naik beca Ya daripada saya muter Lebih baik saya nunggu di Di Malioboro Kepanasan capek Terus yaudah Saya kayaknya Lebih cepat untuk Supaya anak saya Nggak nunggu makanan Makan siang itu Terlalu lama Ya udahlah Efisien Saya naik beca Dan naik beca itu Nggak ada masalah ya Buat saya Maksudnya Ya udah lebih efisien Kesana juga Masalah Contohnya juga Misalnya Saya Bisa Kalau memang Kalau Menggunakan Tas branded Merek-merek Ini dan lain sebagainya Tapi Bagi saya Uang nominal Segitu Lebih efisien Kalau saya Beli ke UMKM Gitu Sehingga Walaupun Katanya Ya nanti ini Kalau Yang branded itu Lebih Long lasting Gitu ya Jadi investasi Tapi agak sulit Karena Kalau misalnya Nanti ditaruh Di bawah Salah Ditaruh di kursi Kan nggak enak banget ya Maksudnya kita ketemu Dengan warga Ini tas kita Elus-elus Supaya nggak kotor Gitu ya Udah lah Sesuatu yang fleksibel Ya Kalau memang Tas itu Kotor Ya memang itulah Gunanya tas Gitu ya kan Jadi nggak ribet Dengan tas Itu sendiri Dan akhirnya Konektivitas kita Dengan manusia Yang disitu Jadi berkurang Hanya karena Kita memikirkan Aduh tas Kotor nggak ya Atau Aduh Periasaan kuas Seperti apa Aduh Makeupku On point Apa enggak Gitu ya Karena terkadang Kita Dari pagi Sampai malam Mungkin kita Belum sempat pulang lagi Dan kita selalu Ketempat Misalnya Masyarakat Dengan Belum tentu Ada AC Belum tentu Ada ini Sehingga Kalau Saya Dan Terlalu Maksudnya Saya memikirkan Aduh Makeup saya Seperti apa ya Gitu Padahal Saya dari pagi Sampai sore Udah keringet Udah ini Dan lain sebagainya Nanti saya Memikirkan Hal yang lain Yang Sebenarnya Lebih penting Pikiran saya Untuk Masyarakat Daripada Memikirkan Hal-hal yang Seperti itu Ini Insight baru Juga sih Ternyata ya Dibalik hal-hal Yang mungkin Kita Pikir itu penting Sebenarnya Banyak sekali Justru Kalau kita Mau membuat Itu jauh Lebih efisien Kita justru Bisa mendapatkan Jauh lebih banyak Hal Butuh waktu Yang lebih banyak Kalau kita Mau Menunggu Misalnya tadi ya Untuk Ke satu tempat Ke tempat Yang lain Dengan Mindset efisiensi Bisa jadi Semakin mudah Semuanya Nah ini Menarik sekali Insight yang bisa kita Gali dari Berikutnya Kita juga Tentu Kalau kita bicara Budaya keraton Budaya jawa Yang kemudian Diajarkan di keraton Ini kan Tatak ramanya Dan lain sebagainya Ini juga menjadi Pembeda Dengan yang keraton Dan dengan Yang bukan keraton ini Nah Banyak banget Anak-anak Dari Gen Z Misalnya Atau saya gak mau Klaim gen Z deh Anak-anak zaman sekarang deh Gitu ya Itu yang merasa bahwa Sopan santun Tatak ramah Itu justru kayak Udah gak relevan lagi Dibuat hari ini Nah ini Kalau menurut Gusti Bendoro sendiri Gimana nih Sebenernya Unggah Ungguh itu Akan selalu Relevan Selama Kalian ini Adalah Tangsa Indonesia Tetapi Unggah Ungguh Seperti apa Yang esensial Apa yang tidak Nah ini yang Kayaknya orang Generasi Terus bilangnya Aduh Unggah Ungguh itu Ngerepotin banget No it is not Kalau memang Itu adalah Sesuatu yang Kamu merasa Memiliki Gitu ya Rasa memiliki Bahwa kalian itu Dari Indonesia Terutama Rekan-rekan yang Dari Jawa Karena memang ini Cukup kental Dengan di Jawa ya Tentu Tiap Suku memiliki Unggah-ungguh Masing-masing Dan itu Tidak bisa Menyalahkan Oh yang sini Lebih urakan Yang sini Lebih ini Enggak Semuanya sama Karena Unggah-ungguh itu Adalah akar Dari budaya kita Sebenarnya Kesopanan Itu adalah Sesuatu yang Menjadi Apil buat kita Semua juga Nah Tentunya Hal-hal Kecil Seperti Terima kasih Minta maaf Itu Harus Mendarat daging Mau seperti Apapun Minta tolong Dan terima kasih Itu harus Mendarat daging Dan Begini Di Jogja ini Kita ada Pembahasan Tentang Bagaimana Manusia Kami Di dunia ini Lahir Itu Untuk menjalin Tiga hubungan Satu Hubungan kita Dengan Sang pencipta Hubungan kita Dengan orang lain Dan hubungan kita Dengan alam Tidak ada Dari tiga ini Adalah hubungan saya Dengan diri saya Sendiri Jadi Apapun yang Yang saya Pakai Ini adalah Untuk saya sendiri Untuk orang lain Nah Sehingga Kita tidak boleh Menitikberatkan Kepada salah satunya Misalnya Hanya Menitikberatkan Kepada Urusan agama Saya Pokoknya 100% Untuk Sang pencipta Terus kita Melupakan Unggah-unggah kita Dengan sesama Walaupun itu Beda ras Beda agama Tapi ini adalah Dengan kita Dengan alam Jangan sampai Kita bilang Oh iya Kita Pokoknya Harus Harus Bisa menjalin Hubungan dengan Sang pencipta Dengan sesama Gaul dengan Siapa saja Tetapi Begitu dia Melakukan sesuatu Ini Memotong Pohon Sembarangan Pohon yang sudah Seratusan tahun Kita potong Tebing kita Eksploitasi Dan lain sebagainya Jadi Kita di dunia ini Itu dititipkan Hanya untuk Menjaga alam Ini adalah Sebuah filosofi Di Kraton Jadi Manunggaleng Kaulokusti Ini adalah Bagaimana Hubungan tiga ini Adalah balancing Begitu Jadi dibalik Nilai-nilai Tata krama yang ditanamkan Ternyata ada Value dibalik itu Tadi ya Justru Konsep yang lebih Filosofis lagi Bagaimana ini dilihat Sebagai hubungan Yang harusnya Seimbang ya Antara Tuhan Dengan sesama manusia Dan juga dengan alam Jadi jangan sembarangan Kalau kamu Indonesia Harusnya Mungkin kita tadi ya Punya perbedaan ya Antara bentuk-bentuk Tata krama Di masing-masing daerah Bisa sangat berbeda Tapi Esensinya adalah Bagaimana Itu tadi ya Kita menjaga hubungan Dengan Tuhan Kemudian Menyeimbangannya Dengan manusia Dan juga alam kita Itu Itu juga bagian penting Dari itu Wujud nyatanya Gitu mungkin ya Agusti Mendoro ya Oke Tapi kalau misalnya kita di Kalau istilah Anak-anak sekarang Itu dispil dikit deh Misalnya gitu Tentang tata krama Jawa Atau budaya-budaya Jawa Terus spesifiknya sih Tata krama dan adab Mungkin ya Yang mungkin Sekarang ini sudah Semakin luntur Dan semakin Gak dikenal dengan Gak dikenal oleh Sobat-sobat unboxing Semua nih Itu boleh gak apa Kira-kira Mungkin Ini Ini terjadi pada saya juga Karena Ada yang Mengatakan bahwa Unggah-unggah Sebagai perempuan Itu Bicaranya Harus Pelan Lambat Teratur Gitu ya Kalau ketawa Tidak boleh keras-keras Jadi contohnya seperti itu Nah jadi Seperti itu gitu ya Mungkin itu Masih dilakukan oleh Kakak saya nomor satu Tapi makin kebawah Makin habis Gitu ya Jadi Saya terkenal Keras Kalau ketawa Gitu ya Saya terkenal Kalau ngomong cepat Cerewet dan lain sebagainya I speak my mind Jadi kalau saya memang Tidak suka Saya katakan Saya tidak suka Terkadang Orang mengatakan Ya kalau orang Jawa itu Pokoknya Iya aja Walaupun nanti Di belakang Ternyata mereka tidak setuju Nah ini Pendol muri ya Karena keris di belakang Katanya Bukan di depan Nah Hal ini yang saya Setuju dan tidak setuju Depends on the occasion Kalau dimana itu Saya diminta pendapatnya Saya akan jujur mengatakan Apa yang saya rasakan Karena bagi saya Dengan saya Mengatakan apa yang saya rasakan Apa yang saya pikirkan Kalau memang itu ilmu saya ya Misalnya di dunia pariwisata I understand what's going on Itu akan saya katakan Apa yang saya ingin katakan Tidak akan saya pendam sendiri Karena saya merasa Itu adalah bagian dari Hubungan saya dengan masyarakat Saya dengan orang lain Dan tentunya Harapannya Apa yang saya katakan Ini bisa benefit Untuk mereka Tetapi kalau itu saya tidak mengetahui Masalahnya Misalnya dunia politik Misalnya Saya tidak akan pernah Berbicara lantang Karena memang itu bukan background saya Jadi Depends on the occasion Dan itu apa Dan saya juga gak mungkin Kalau misalnya di acara Acara Hajat dalem yang Memang itu Suasananya hening Terus saya ketawa Keras sekali Saya juga gak mungkin Jadi Everything Itu harus Dibuat Dan disekalakan Dengan Situasi Dan kondisi yang ada Tidak bisa terus yang Oke saya akan melupakan Unggah-unggah 100% keluar Gitu ya Pada saat dengan teman-teman Kita bisa Mungkin melupakan Unggah-unggah itu Tapi kalau dengan Orang yang lebih tua Dan lain sebagainya Ya mungkin kita bisa Agak masukkan Jadi Kita Harus melihat situasinya Dan mungkin kalau misalnya Saya melihat juga Tentu itu bukan Sesuatu yang Kalau kita gak Unggu-unggu sama teman Berarti kita lagi Gak sopan sama teman Enggak juga Karena kan kita juga Ada kedekatan Dan lain sebagainya Jadi ini tetap Balik lagi ke konsep awal Dimana kita tetap Menghargai Sama manusia Dan lain sebagainya Itu tadi ya Sebenernya Menarik Menarik sekali Gusti Bendoro Berikutnya saya punya catatan SMA di Singapura Kemudian S1 di Swiss Kemudian S2 nya di Skotlandia Wah ini Kemana-mana ya Terutama Mungkin kalau Singapura Masih Asia Masih value-value nya Masih banyak yang mirip Karena Melayu Dengan Indonesia Tapi kemudian Kalau kita Bergeser ke Swiss Kemudian juga Bergeser ke Skotlandia Ini tentu Value kesopanannya Berbeda Cara hidupnya Juga berbeda Nah ini akhirnya Menjadi sesuatu Yang menantang gak Bagi seseorang yang Wah backgroundnya Ini dididik dengan Budaya keraton Tradisi keraton Yang sangat-sangat kuat Saya sebenarnya Malah kebalik mbak Karena Singapura itu Adalah Kota metropolitan Yang sangat Campur aduk Di dalamnya Sedangkan Kalau pada saat Saya ke Edinburgh Itu Kulturnya Sangat Melekat Karena Edinburgh itu Kota Besar Yang tidak terlalu besar Kayak Jogja lah Gitu ya Saya di kota itu Jadi bukan Di UK Terus saya di London Gitu enggak Jadi saya memilih Kota yang kecil Di Swiss pun juga Begitu Saya memilih Kota yang kecil Bukan di kota-kotanya Dan ini terasa sekali Kulturnya itu Masih sangat Melekat dengan mereka Kesopanan Unggah-ungguh Untuk Buka sepatu Sebelum masuk rumah Itu juga ada Gitu Jadi Pertama Basenya kita Harus Kuat di Sense of belonging Saya Di Kraton Saya mengerti Bahwa saya ini Orang Kraton Saya putra dari Ngerso Dalem Saya memiliki Frame waktu Kebebasan Dimana mereka Tidak ada yang kenal saya Gitu ya Tetapi Begitu saya pulang Saya tetap harus Melestarikan Apa yang ada disini Karena Who I am It is What I belong to Gitu ya Jadi Ya saya juga Akhirnya Melihat bahwa Semua negara itu Punya unggah-ungguh Punya sopan santun Punya keadatannya Masing-masing Tapi Apa yang bisa kita petik Dari itu Adalah bagaimana Cara mereka Melestarikannya Nah kurang lebih Seperti itulah Jadi Different things Yang bisa saya petik Dari beberapa Negara ini Jadi gak ada justru Istilah pertarungan Gaya yang Maksudnya Apa ya Menggerus nilai-nilai Gitu gak sampai gitu Justru Semakin melekatkan Begitu ya Disana ya Sebenernya pada Waktu saya SMP SMA Saya juga merasa Kenapa sih Saya dilahirkan Di Kraton Gitu ya Dengan segala Rules yang ada Dan lain sebagainya Nah sehingga Saya sempat Merasa Ah saya gak mau Ah saya rebellion Jiwa-jiwa rebellion Itu ada Ini memang ada Gitu ya Tetapi bungsu ya Betul Jiwa rebellion Itu ada Saya gak Saya gak mau Mengikuti ini 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 gitu ya Jadi saya Mencoba untuk Berbaur dengan Culture-culture Di tempat saya Yang ada Tetapi Begitu saya datang Kembali ke Indonesia Kembali ke Jogja Terus saya mikir Oke Pada waktu Saya di Singapur Saya bisa adaptasi Dengan mereka Pada saat Saya di Swiss Saya di Scotland Saya beradaptasi Dengan mereka Dengan budaya mereka Dengan culturenya Dan saya mau Mencari tahu Tentang mereka Oke Sekarang saya tinggal Di Jogja Saya akan cari tahu Dan saya akan Melakukan Apa yang ada di sini Jadi Where I am Itu juga kita Harus menyesuaikan Dengan adaptasi Kebanggaan adaptasi Itu yang akhirnya Terbetul Kecintaannya Juga akhirnya Semakin mendalam ya Ketika mungkin sudah Sudah ada komparasi Dan melihat bahwasannya Dasar value-nya Sebetulnya juga ada Di nilai-nilai budaya Jawa Nah ini kan juga banyak Mahasiswa dari luar kota Dari luar provinsi Yang belajar di Jogja Nah otomatis Saya harap mereka juga Merasakan apa yang Saya rasakan gitu ya Mau tidak mau Kita akan beradaptasi Dengan lingkungan Sekitar kita Sehingga Unggah-unggah Dan kebudayaan ini Harus diuri-uri Orang-orang Jawa Sehingga Orang yang datang Ke kota kita Bisa merasakan Perbedaan Dari setiap provinsi Yang ada di Indonesia Dan mereka mau belajar Tentang budayanya Nah orang mau Belajar tentang budaya Mau uri-uri budaya Salah satunya adalah Dengan jalan Datang ke tempat-tempat Pariwisata budaya Nah ini kita ngomongin Passionnya Gusti Bendoro Bener gak ya Kalau misalnya saya bilang Passionnya ini di pariwisata Bener gak? Betul banget Betul banget Udah pake banget nih Kayaknya beneran ya Bisa cerita gak sih Awalnya Gusti Bendoro Kenapa bisa Sejatuh cinta itu Ke dunia pariwisata Awalnya gimana Wisata apa yang pertama kali Membuat Gusti Bendoro Kayak This is my passion Jadi karena memang Keputusan saya Saya sebenarnya Dibilang Jujur aja ya Saya gak sangat smart Di SMA Gitu ya Tetapi Begitu saya masuk kuliah Di pariwisata Dan kemudian Repot Saya cukup bagus Disitu gitu ya Ternyata saya bilang Oh oke Saya evaluasi Ternyata SMA ini Saya gak bagus Karena saya tidak menyukai Gitu Tetapi begitu Saya nyemplung Ke dunia yang saya suka Ini Saya jadi rajin belajar Jadi Ini karena saya I want to know deeper Gitu kan Dan If you love what you do Gitu kan Itu jadi Like working Holiday is working Working is holiday Oh my god Itu beneran banget Terjadi ya Betul Oke Ya itu jadi Saya Contohnya aja Saya Ke desa wisata Setahun More than 40 kali Menginap disana Satu kali 24 jam Ke 40 desa wisata Yang berbeda Kalau ini gak passion Mungkin hari kedua Juga udah menyerah Gitu ya Karena hari pertama Saya udah ke kunci Di kamar Di homestay Gitu ya Hari kedua Udah dikejar Sama Lebah yang gede banget Gitu ya Jadi banyak banget Challenge ya sebenernya Banyak challenge ya Gitu Tapi karena My heart is there Gitu Jadi I enjoy Every moment Di desa wisata Kalau disuruh Kesana lagi Ayo Gitu ya Gak apa-apa Digit lebah lagi Disengat lebah lagi Betul ya Walaupun saya dimarahin Sama orang tua Kok anak ditinggal-tinggal Terus Ditanyain sama suami Kamu kemana sih Pergi-pergi mulu Gitu kan Anak-anak sampai ini Tapi ya Ini yang aku mencari Jadi Ini dunia saya Bisa terasa loh Tatapannya Ini kalau Aku bilang Ini yang aku mencari Gitu Dapat loh Aku sampai Jangan-jangan Aku harusnya juga Cinta para wisata Jadi merasa Ada yang salah nih Tapi Memang setiap orang Punya passion ya Basing-masing ya Nah ini Sekarang kita masih Ngomongin soal passion Tentu kan ini Banyak juga orang Yang merasa Kalau Kayaknya aku passion Di dunia para wisata Karena apa Karena aku suka Jalan-jalan Nah padahal kan Sebenarnya Mengelola para wisata Dan berwisata Ini kan dua hal Yang beda ya Nah tapi Kalau dari Gusti Bendoro Sendiri ada gak Sebenarnya Saat mengelola Para wisata Sebenarnya tantangan Yang harus orang tahu Itu seputar ini loh Nah itu Bisa dibagi juga Kalau sebagai pengelola wisata Juga harus banyak berwisata Karena It's an eye opening Untuk kita Selalu Memiliki Wawasan lebih luas Karena Kalau kita Biasanya Orang para wisata itu Mereka sibuk-sibuknya Pada saat Liburan Sehingga Sebenarnya Waktu untuk Liburan sendiri Itu jadi Tidak ada Contohnya Terutama yang sudah Punya anak Anak libur Kita kerja Pada saat Kita Lagi Seloy Istilahnya Kita lagi Luah Anak sekolah Jadi gak bisa kita Ajakin untuk Liburan dan lain sebagainya Tetapi Banyak-banyaklah Pengelola wisata Untuk melihat Daerah-daerah lain Bahkan Kalau memang ada Kesempatan Explore ke negara-negara lain What do they have Gitu ya Karena dengan Kita mengeksplore itu Tentunya Kita bisa melihat Apa sih potensial Yang bisa diimplementasikan Ke Destinasi wisata kita Lalu kita bisa lihat Apa sih sebenarnya Yang disukai oleh Wisatawan-wisatawan Yang akan datang Ke Jogja Misalnya Nah ini Kadang itu An eye opening Eye opening Gitu ya Jadi Contohnya saya Mengelola museum Saya main ke museum-museum Bana sih yang Mau yang levelnya Seperti apa Itu kita kesana Apa yang mereka Punyain Dan terkadang Saya gak hanya Di museum nih Kadang saya eksplorasi Kepameran teknologi Apa yang bisa kita Emlementasikan kesana Jadi Kepameran UMKM Apa sih yang bisa kita Bawa ke Sebagai merchandise Yang ada di Jogja Misalnya Jadi Lebih banyak Jalan-jalan lah Kalau omong Di dunia pariwisata Supaya lebih banyak Inovasi yang bisa Diterapkan gitu ya Betul Ini sebenarnya juga Udah mulai kerasa sih Beberapa Waktu lalu Saya ke Jogja Terus ke Jogja lagi Ke Jogja lagi Udah banyak sekali Perubahan-perubahan Yang kayaknya Terus-terusan ada gitu Terus Kayaknya itu jadi terus Kayaknya kalau ngomongin Jogja Itu gak pernah ada Abisnya Kayak gitu-gitu Tapi kalau misalnya kita Mau Apa Mendeklir gitu ya Satu dua kalimat Tentang wisata Jogja Mungkin Gusti Bendoro ada Apa ya Daya tarik utamanya Jogja itu sebenarnya Gini loh Kalau di utamanya Di Jogja Seperti apa Memang Kita mencoba Untuk terus Berinovasi Teman-teman Di Jogja ini Tidak Pantang Menyerah Gitu ya Dan memang Kita mencoba Untuk selalu Bisa Di depan Jadi Sebisa mungkin Jogja ini Gak follower Tidak Memfollow Seseorang Tetapi Kita punya Satu set Standar Yang lebih Walaupun Ini sebenarnya Lebih Lebih sulit ya Tetapi Teman-teman Stakeholders Di pariwisata Di Jogja Kami Sedang mencoba Untuk menuju Kepada Kualiti Turism Dan juga Responsible Turism Gitu Jadi Bagaimana Wisata kita ini Dibangun Untuk tidak Mencederai Alam Orang lain Bahkan Kalau bisa Memberikan Nilai plus Tambahan Semaksimal Mungkin Terhadap Daerah Tersebut Begitu Ini penting juga Dan ini Kayaknya memang Yang buat Jogja Karena gak Follow yang lain Justru Kayaknya Banyak yang Follow Jogja Ini terasa Sekali sih Jadi kalau saya Mampir ke Daerah-daerah Lain Itu ya Mesti kayak Soalnya pengen Dibikin kayak Jogja Ditambahin ini Supaya Rasanya kayak Malioboro Itu bener-beneran Terjadi loh Jadi Lompunya Di set Sedemikian rumah Supaya persis Kursinya Terus penataan UMKM-nya Seinspiring itu Sebetulnya Jogja Ini kalau boleh Ajak tepuk tangan Sobat unboxing Ayo kita tepuk tangan Untuk Jogja Terima kasih Terbiasa sekali Memang ternyata Inovasi itu ya Yang terus Terus digali Nah Berikutnya Kita mau ngobrol lagi Ini Kita tadi udah ngobrol Sebagai seorang putri Keraton Terus kita ngobrol Gimana Gusti Benaro Sebagai seorang yang Passion di dunia Pariwisata Kita juga sebenarnya Pengen menggali nih Kehidupan Menjadi Kehidupan Gusti Benaro Sebagai seorang ibu Sebagai seorang perempuan Sebagai seorang istri Dalam sebuah keluarga Gitu Kita pengen angkat Aspek Sebagai seorang ibu deh Oke Tadi kan Merasakan bagaimana Budaya di luar Indonesia Kemudian juga di Keraton Tanaman nilai penting Apa sih Bagi anak-anak Yang menurut Gusti Benaro Ini nih Ini poin-poin Paling utama Kalau sebagai seorang ibu Mendidik seorang anak Nilai ini yang paling Harus saya tanamkan Terhadap anak saya Sense of belonging Mereka Berada di Keraton Menjadi bagian Dari Keraton Menjadi Big family Of Keraton Karena itu Penjabaran Terluas ya Perihal tanggung jawab Atitude Terhadap Norma itu Lalu kecintaannya Terhadap itu Dan lain sebagainya Jadi Sehingga saya Berusaha Mungkin Sebisa mungkin Anak saya Berdua ini Untuk mulai Masuk ke dalam Acara-acara Adat Karena Kalau mereka Nggak kenal Maka mereka Nggak akan cinta Kalau mereka Nggak akan cinta Maka Nggak akan Melestarikan Sehingga Ini adalah Proses dalam Pengenalan mereka Dulu Dan Ternyata Quite successful Anak saya Tidak pernah Mengeluh Kalau pakai Pakaian adat Itu number one Karena banyak loh Yang mengeluh Ya Pakai pakaian Panas Ribet Dan lain sebagainya Padahal It's the same Jadi Pertama Adalah Anak-anak saya Tidak pernah Mengeluh Kalau menggunakan Pakaian adat That's first Walaupun Nanti dia Sudah pakai Pakaian adat Tapi masih Joget-joget TikTok Gak masalah Itu bentuk Adaptasi Betul Tetapi Mereka juga Akhirnya Mengerti Value Kalau Saya sudah Menggunakan Pakaian adat Contohnya Kalau saya Pakai-pakaian Seperti ini Maka Saya izin Nah Saya Pergi dulu ya Ibu mau ada rapat Ibu mau ada meeting Mereka nanya Jangan pergilah Pulang jam berapa Tapi begitu Saya pakai-pakaian adat Mereka gak akan Menanyakan Mereka bilang Yaudah Nanti kita tunggu Ibu pulang Jadi mereka Mengerti bahwa Prioritasnya saya Ada dimana Sehingga Mereka juga Bisa menempatkan diri Begitu itu Sudah acara adat Maka Mereka akan Menjadi prioritas Kesekian Buat-buat Buat-buat Ini berat gak sih Apa ya Buat Anak-anak Zaman sekarang Untuk bisa Mau sedekat itu Dengan budaya Terus bisa Bahkan tadi Sangat punya Toleransi Bahkan sikap yang berbeda Ketika ini Kepentingannya adalah Kepentingan budaya Kepentingan keraton Dengan kepentingan yang lain-lain Kita sih Tarik ulur Kadang mereka juga Merasa bosen Dan lain sebagainya Kita tarik ulur Nanti Kalau mereka sudah Ini Kita dekatkan Coba dekatkan lagi Dan lain sebagainya Tentunya Seperti itu Tarik ulur itu Adalah sesuatu Yang orang tua Lakukan Gitu ya Kepada anaknya Negosiasi itu Kita lakukan Yaudah nanti Kita ikut acara ini dulu Tapi habis itu Nanti kita Main kemana Dan lain sebagainya Negosiasi Jadi bukan Paksaan ya Tetap ya Kalau misalnya dipaksa Itu memang Efeknya jadinya beda ya Betul Dan anak-anak sekarang Itu kalau dipaksa Sama orang tuanya Saya rasa Udah number one Say no Gitu ya Dan yang pasti Saya beruntung Saya hidup Di Keraton Dimana Memang Dari kamar pun Kita bisa denger Suara gamelan Kita keluar Mau pergi pun Kita bisa melihat Orang berdandan Untuk menari Gitu ya Jadi itu One of the blessing Yang kita dapat Dengan hidup di Keraton Yang akhirnya Juga dirasakan Oleh anak-anak Dari Gusti Bendoro ya Yang mau Tidak mau Akhirnya Perlahan-lahan Semakin jatuh cinta Dari hari kejadian Karena kita Tinggal cukup dekat Gitu kan Dengan budaya itu Luar biasa sekali Wah Ini menarik banget Sebenarnya pengennya sih Lebih lama lagi Tapi Karena Tentu ini kesibukan Gusti Bendoro Juga banyak banget Jadi Mungkin satu pertanyaan Terakhir aja ya Gusti Bendoro Bisa gak kasih Pesan buat sobat Unboxing semuanya Boleh terkait Pariwisata Entah itu Melestarikan pariwisata Boleh tentang Budaya Jawa Atau boleh juga tips Parenting mungkin Silahkan Silahkan Baik Jadi Saya selalu Mengatakan Satu Turism is Borderless Tetapi Culture Is timeless What you need to do Adalah Repackaging Culture Untuk lebih relevan Dengan Generasi sekarang Mungkin Jadi budaya itu Tidak pernah Kuno Hanya saja Packagingnya Mungkin Panggungnya Atau tata Suaranya Tata Nuansanya Yang kurang relevan Dengan sekarang Itu adalah bukan Packaging Jadi budaya Tidak akan Menaku Dan tentunya Satu lagi ya Boleh Selalu Main Ke desa Wisata Karena 100 ribu Kalian Bermakna Lebih Ke desa Wisata Daripada Ketempat-tempat Dengan Investor Dari luar Ini emang Kerasa Banget sih Passionnya Emang beneran Di pariwisata Closing statementnya Juga tentang Wisata Dan ini Juga tadi Bener-bener Membuka Mata kita semua Dan Sobat Unboxing Semua deh Kayaknya tadi Kalau misalnya Soal Budaya itu Sebenarnya Gak pernah Kuno Dan kemudian Juga tadi Desa wisata Ini luar biasa Aduh Semoga bisa Ngobrol-ngobrol lagi Gusti Bendoro Ngobrol-ngobrol lagi Tentang wisata-wisata Jogja Kita tunggu Sobat Unboxing Juga Kita tunggu Pasti nunggu Banget nih Apa aja Nanti inovasi-inovasi Yang bakal Ada lagi Di Yogyakarta Semoga semakin seru Dan Akhir kata Aku mau bilang Makasih Makasih banget Gusti Bendoro Sumpah ini aku Beneran tenang Sepanjang Ngobrol Walaupun sebelumnya Aku bener-bener Deg-degan banget Tapi ternyata Ramah banget Dan memang Karena itu tadi ya Gusti Bendoro Sudah Sangat-sangat adaptif Jadi Ini tergantung Occasionnya aja Kalau misalnya Occasion kekeratonan Saya gak mungkin Begini duduknya ini ya Tapi karena Occasionnya casual Jadi Kita tetep Bisa santai Bisa ngobrol-ngobrol banyak Dan bisa menggali banyak Sekali gagasan Dan ide-ide Dari Gusti Bendoro Semoga semua ide Yang tadi disampaikan Gagasan-gagasan Buah pikiran dari Gusti Bendoro Menginspirasi Sobat Unboxing semuanya Sekali lagi Terima kasih banyak Maju terus Parwisata Yogyakarta Sehat selalu Gusti Bendoro Dan sobat Unboxing semuanya Sampai jumpa lagi Di podcast Unboxing Jangan lupa like Subscribe Dan komen Saya Tika Aziz pamit Bye-bye Bye Jangan lupa like